Halo semuanya, nama saya Mila Selamat datang di channel youtube saya Untuk yang baru pertama kali nyasar disini Salam kenal Sejak pandemi covid, saya bikin video-video tutorial Ada beberapa video tutorial sabun Mungkin kalau ada yang mau iseng-iseng boleh cek video-video lama saya Nah, di video saya yang lama juga ada Saya sharing tentang my journey to sustainable And apa ya waktu itu judulnya lupa Pokoknya disitu saya cerita tentang Awalnya-awalnya itu saya mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia Untuk skin care Untuk awal-awalnya sih saya tuh mengurangi makanan instan Kayak gitu, jadi saya tuh lebih memilih ke yang real food Di makanan tuh yang saya masih bisa lihat bentuk aslinya Terus udah gitu kemudian saya mulai juga ganti Perawatan tubuh wajah saya itu Dengan yang natural Nah, saya pakai beberapa macam oil Itu untuk rambut, wajah, dan badan Jadi untuk di badan saya nggak pakai body lotion Tapi saya pakai virgin coconut oil Nah, sekarang saya akan sharing gimana cara saya meracik virgin coconut oilnya Kebetulan ini adalah virgin coconut oil Yang dibikin sendiri Kebetulan ada videonya di channel saya ini Nanti saya kasih linknya Jadi tuh ini waktu itu saya bikin ini tuh dari satu Dari satu buah kelapa Jadi ini tuh cuma segini Yaudah akhirnya saya pikir Yaudah saya pakai ini aja deh Buat bikin video lagi Gimana saya meracik virgin coconut oil Biasanya sih saya beli Saya beli VCO yang udah jadi gitu Saya beli Baru habis itu saya campur Nah, sekarang saya campur sama apa aja Ini nanti kita timbang dulu ya Ada berapa Ini saya pakai botol kosong ini Ini sekarang saya mau timbang dulu Kenapa ditimbang? Karena nanti untuk menentukan Berapa banyak essential oil Yang mau saya masukin ke sini Jadi ini nanti kita campur sama Essential oil Ternyata 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 atau dua kelapa ya satu sih kayaknya Coba nanti di cek videonya bikinnya pun gampang jadi ini tuh bikin sendiri dari kelapa beneran dari kelapa Hai jadi kayak begini coba aja kalau nggak percaya ini juga baunya tuh baunya tuh wangi banget wangi kelapa bener Hai wanginya ini enak dan ini udah berapa bulan ya itu berapa bulan tapi dia masih belum tengik Hai ini kenapa warnanya agak agak butok karena ini saya di kamar terus ini kan lagi pasang AC jadi mungkin dia agak dingin jadi dia jadi kurang jernih Hai soalnya dia kalau masuk kulkas ini minyak lapanya beku jadi minyak lapa itu dia kalau eh di bawah temperatur ruang dia langsung membeku dia titik titik bekunya lebih tinggi daripada minyak yang lainnya gitu Oke jadikan ini 20 Nah kita mau saya mau kasih almon-almon oil sweet almond oil ini saya beli cuman segini aja karena almon itu mahal banget oilnya tapi eh dia ini bagus amoni dia mengandung vitamin A dan vitamin E tapi yang penting adalah vitamin A nya karena vitamin A itu dia bisa meningkatkan elastisitas kulit kalau face kalau visio virgin coconut oil dia itu selain menjaga kelembaban uniknya adalah virgin coconut oil dia itu mengandung antibakteri sama antimikrobial terus dia juga eh ada SPF nya jadi kalau misalkan kita pakai walaupun cuman kecil banget ya SPF nya jadi SPF nya itu tiga atau empat gitu nanti saya cek lagi terus saya tulis SPF dari si virgin coconut oil ini jadi kalau misalkan kita pakai virgin coconut oil lagi terus kita kayak keluar keluar rumah itu ini sebenarnya kita udah terlindungi dari sinar ultraviolet tapi ya nggak bisa lama-lama banget gitu Nah kalau si almon ini dia mengandung vitamin A karena usia saya sudah agak lanjut jadi saya sangat perlu sekali elastisitas kulit Oke kita tambahin jadi 30 jadi 30 terus saya mau tambahin sedikit vitamin E karena vitamin E itu vitamin E ini dia ini punya sifat antioksidan mencegah si minyak ini basi lebih lama gitu jadi dia iya kayak semacam pengawet tapi bukan pengawet sih dia sebenarnya cuma antioksidan aja gitu sedikit aja pakai satu sekitar satu setengah persennya terus habis itu kita saya pakai lavender 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 itu dia bauunya tuh soalnya enak banget jadi saya paling suka lavender tapi bisa pakai essential oil apa aja yang disukain gitu nah kalau saya biasanya pakai essential oil itu 3 sampai 4 persen dari total minyaknya jadi kalau misalkan minyaknya itu eh 30 tadi kan 30 jadi 3 persennya dari 30 itu kan berarti 9 ya 9 jadi saya pakai dia 9 kalian tersendiri kayaknya pas banget ini oke nah baru habis itu kita kocok-kocok nah cara pakenya gampang cara pakenya tinggal ini jadi dia langsung menyerap aja gitu ke kulit gak lengket jangan banyak-banyak pakenya sedikit aja gak lengket dan kalau saya sih suka ya dan wanginya tuh aduh lavender asik banget ya oke jadi kan ini minyak untuk badan kan nah ini kan ini yang untuk badan saya pake virgin coconut oil tapi itu sih preferensi orang beda-beda karena minyak itu kan banyak banget ya jadi bisa dicobain semua mana yang cocok sama kulit kita gitu bisa juga pake olive oil ada orang yang suka pake olive oil gitu terus macem-macem ada yang suka pake avocado oil ada yang tiap minyak itu dia teksturnya beda-beda ada yang lebih kental ada yang lebih ada yang lebih ringan teksturnya gitu cuman biasanya sih yang umum dipake buat di badan itu virgin coconut oil dan olive oil kalau saya lebih suka virgin coconut oil karena dibanding olive oil saya lebih suka virgin coconut oil karena kalau buat saya sih lebih ringan teksturnya jadi kalau di badan dia lebih cepet nyerap daripada olive oil kalau olive oil tuh menurut saya dia lebih kental teksturnya mungkin kalau orang yang kulitnya lebih kering daripada saya itu lebih cocok pake olive oil kenapa tadi saya pake almond oilnya tuh dikit aja ya karena almond oil sweet almond oil itu mahal jadi saya pakenya sedikit aja bisa juga pake jojoba bisa pake argan oil gitu bebas lah pokoknya nah sweet almond oil itu juga saya pake buat di rambut nah kalau ini kalau ini tuh saya pake buat di rambut ini tuh castor oil sebenernya tapi karena castor oil itu dia kental banget bener-bener kayak bener-bener tik banget gitu jadi kalau misalkan ini kita ambil kayak gini tuh dia bener-bener kental banget nah karena dia kental banget kan susah tuh kalau kita mau aplikasiin jadi saya campur sama VCO juga gitu jadi saya campur sama virgin coconut oil yang mungkin setengah-setengah lah jadi setengah castor setengah virgin coconut oil nah terus ini saya pake essential oilnya paculi soalnya paculi paculi itu dia bagus buat rambut untuk katanya bisa merangsang pertumbuhan rambut terus saya pake rosemary juga rosemary itu untuk jadi dia bisa menghilangkan mencegah ketombek ini juga cara pakenya gampang biasanya kalau saya habis keramas ini kan saya rambutnya tuh keringnya saya keringin alami aja gitu jadi biasanya kalau saya keramas itu pagi gitu kan terus saya gitu malam rambut saya kan udah kering tuh sebelum tidur nah saya pake ini tapi gak banyak-banyak gitu biasanya kalau misalkan di apa namanya di kulit kepala saya pake dikit aja kayak gitu terus sama di bawah udah gitu aja nah sebelumnya kan sebelum pake sebelum pake ini sebelum pake ini dan sebelum saya saya kan sekarang pake samponya tuh sampo saya bikin sendiri jadi tuh dulu rambut saya itu parah banget setiap hari tuh dicatok dicatok diblow kalau gak dicatok dia diblow jadi tuh kena apa namanya kena panas gitu kan terus udah gitu kena panas terus akhirnya rambutnya kering baru abis itu kayaknya samponya gak cocok baru akhirnya rambut saya rontok nah baru abis itu saya sempet coba yang gak pake sampo selama dua minggu dua minggu tuh saya gak tahan akhirnya saya pake sampo lagi tapi waktu itu rambut saya rontoknya kayak parah banget jadi sekali ngisir kayak langsung satu genggam gitu nah terus akhirnya saya potong pendek rambut saya nah baru habis itu saya waktu itu mulai belajar bikin bikin sabun sendiri kan baru akhirnya saya coba bikin sampo sendiri nah ternyata pake sampo sendiri yang saya bikin itu ternyata rontok saya itu berkurang gitu tapi ya kan cocok-cocokan ya nah rontok saya berkurang terus saya tambah pake si minyak ini lagi saya pake castor oil itu udah mungkin sekarang udah 2 tahunan 2 tahun lebih sedikit 2 tahun lebih sedikit jadi tuh rambut saya jadi cepet cepet panjang panjangnya tuh cepet terus udah gitu kayak langsung tumbuh tumbuh rambut yang anak-anak rambut kayak gitu loh rontok sih masih tapi udah gak separah kayak rontok wajar gitu lah kayak kalau abis keramas rontok gitu terus kalau lagi nyisi rontok tapi gak yang segenggam kayak dulu gitu terus kalau misalkan buat badan juga saya pakai body butter jadi cuman kalau ada yang bagian-bagian yang kering aja kayak misalkan disini terus udah gitu kadang-kadang kan tangan tangan sini kan suka kering banget nih soalnya kan saya suka main di kebun nah disitu kayak gitu kalau ini body butter ini body butter dari Cocoa Luna ini tuh Cocoa Butter Shea Butter Fittish Coconut Oil juga ada kok di Tokopedia juga ada cuman sekarang stoknya lagi abis tapi nanti bakal restock lagi ini saya pakai ini terus kalau untuk wajah saya pakai ini Grabsite Oil oil yang ini memang grabsite oil yang kayak buat masak gitu sama aja sih kalau saya ngerasa lebih cocok pakai grabsite oil ini karena dia bahkan lebih ringan lagi teksturnya daripada yang virgin coconut oil kalau yang virgin coconut oil itu dia kandungan fatnya itu tinggi gitu jadi kalau misalkan dipakai ke wajah mungkin kurang bagus buat wajah yang agak oily karena dia bisa menimbulkan komedo jadi dia jadi minyak virgin coconut oil ini kalau dipakai di wajah dia komedo komedo jenik komedo jenik pokoknya dia menimbulkan komedo nah kalau si grabsite oil ini ada beberapa sih minyak yang bagus buat di wajah kayak rosehip oil tapi itu mahal banget rosehip oil yang asli ya itu mahal banget tapi itu bagus buat wajah terus grabsite oil yang lebih terjangkau dia ini ringan banget ini dibuatnya dari biji dari bijinya anggur biji anggur diperes jadi keluar minyak nah itu terus ada juga yang pake jojoba oil buat di wajah tapi saya juga belum pernah coba ya tapi kalau menurut saya loba oil itu dia juga teksturnya lebih kental gitu tapi mungkin lebih cepat nyerap di kulit kali ya nah cara pakenya gampang cuman saya biasanya pake 3 3 drop gini terus digosok gosok ke tangan nah baru abisnya ditempel ke muka kayak begini gitu udah gampang kan cuman seperti itu aja jadi jadi ini yang saya pake sehari-hari setiap hari hemat murah meriah dan saya ngerasa ini tuh gak banyak sampahnya jadi saya tuh gak perlu kayak beli produk yang banyak kemasannya jadi abis saya cuci muka saya tuh cuci muka sekarang lagi seneng pake castile soap yang liquid sebelumnya saya pake castile soap yang batang saya bikin sendiri castile soap itu kan dia dari olive oil nah itu saya pake itu buat cuci wajah tapi saya cuman cuci wajah tuh kalo malem jadi kalo misalkan pagi saya gak pake sabun cuman pake air doang gitu nah kalo sekarang saya tuh lagi seneng pake yang castile soap jadi rasanya tuh kayak ketarik gitu nah jadi saya biasanya cuma sebentar aja baru langsung bilas pake air yang bersih nah baru abis itu saya pake toner itu wajah baru abis itu langsung pake ini deh grap seed oil nah itu ini adalah minyak yang saya pake untuk badan rambut wajah dulu saya pernah pake produk wajah dari salah satu klinik kecantikan kan nah itu setelah saya berhenti itu saya ngerasa wajah saya tuh kusam dan ketika waktu saya pake produk itu kalo misalkan saya banyak main di luar itu kena matahari banyak tuh kulitnya langsung perih gitu karena gak tau mungkin obatnya itu tuh ada kayak menipiskan lapisan kulit gitu nah tapi waktu saya mulai coba pake oil aja gitu pake yang oil kayak begini terus udah gitu kemudian saya rajin juga ya gak rajin-rajin amat sih males juga sih kadang semisal juga enggak maskaran terus maskernya itu pun juga pake bahan alami kalo saya lagi iseng gitu nah itu saya sih ngerasanya kayaknya kondisi kulit kayak kondisi kulit saya itu ya sama aja kayak waktu saya pake obat dari dokter itu tapi enaknya kalo sekarang itu kalo saya main di luar gitu kan saya sering kegiatan outdoor kan itu kulit saya gak terasa perih tapi tetep pake sunscreen saya pake sunblock juga tapi gak perih jadi kalo misalkan dulu itu kalo pake obat dokter walaupun saya pake sunblock tapi kalo kena matahari gitu ya perih gitu rasanya terus kayak langsung merah mukanya gitu kayak kepiting rebus kalo ini enggak saya ngerasa lebih nyaman aja gitu oke sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat semoga bermanfaat kalo misalkan ada juga yang pake kayak saya pake minyak untuk skincare gitu dan mau share misalkan pake minyak apa yang bagus untuk muka untuk face oil gitu boleh komen di bawah kasih saran saya supaya saya bisa coba gitu oke sampai jumpa lagi makasih udah nonton dadah sampai jumpa lagi Terima kasih.